Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Hans Junior di segmen Weekly Overview Minggu ke-3. Di segmen ini seperti biasa kita akan membahas tentang peluang-peluang yang akan terjadi di minggu ini dari indeks dolar yang diperkirakan masih tetap akan turun hingga peluang yang ada di XAU dan permajur lainnya langsung saja seperti biasa kita bahas indeks dolar jadi indeks dolar masih akan turun pekan ini dengan target ada di 92.84 jadi minggu kemarin indeks dolar telah mengalami konfirmasi trend biris jadi sudah terjadi trend collapse menurut analisa saya jadi target penurunan terdekat masih ada di 92.84 jadi masih lumayan cukup swingnya dan apabila break indeks dolar memang secara jangka panjang akan masih akan turun jauh jadi mungkin diperkirakan sampai pemilihan presiden ya jadi biasanya pemilihan presiden itu indeks dolar akan selalu naik jadi mungkin sampai pemilihan presiden dolar akan turun mungkin menurut analisa saya tapi mungkin ada beberapa hari mungkin tetap akan ada kenaikan sedikit-sedikit tapi trendnya masih biris jadi kemudian lanjut saja per EURUSD EURUSD ini karena senada dengan penurunan indeks dolar jadi EURUSD diperkirakan masih akan naik naiknya yang terdekat ada di 1.9600 mungkin minggu ini akan tercapai di poin tersebut tapi memang hari ini dan hari Senin ini dan mungkin beberapa hari itu mungkin masih ada penurunan sedikit-sedikit untuk mencari titik buy gitu ya tapi target kenaikan EURUSD masih ada di 1.9600 kemudian pair pound sterling nah ini pair pound sterling ini cukup bimbang karena memang tanggal 15 itu penentuan pound sterling ya Brexit kepada pound sterling terhadap euro ya jadi apabila perjanjiannya ini tidak menemukan titik terang mungkin pound sterling akan jatuh nah itu target penurunannya ada di 1.27646 ya nah itu untuk penurunannya tapi apabila naik pound sterling akan naik ke 1.31450 nah tapi targetnya batasnya batasnya ini di penentuannya ada di 1.3300 ini apabila harga brick atas kemungkinan pound sterling akan ke 1.31450 tapi apabila rebound jatuh ke bawah pound sterling akan target terdekatnya ada di 1.27646 kemudian pair XAUUSD ya pair XAUUSD ini senada dengan EURUSD dan indeks dolar tapi kebalikannya jadi indeks dolar ini kemungkinan masih turun kan ya jadi XAUUSD dan EURUSD naik nah target kenaikan di XAUUSD ini masih di 1.960 jadi tapi mungkin di awal pekan-pekan ini masih akan ada penurunan tapi penurunan tersebut akan mencari pinjakan untuk kita buy di target dengan buy nya ada di 1.960 oke gitu aja analisa dari saya jangan lupa subscribe sampai jumpa di segmen berikutnya Halo Sobat Radar di minggu ini banyak sekali data fundamental yang akan dirilis yang akan menjadi perhatian pelaku pasar adalah tanggal 15 di hari Kamis nanti dimana 3 lembaga sudah melakukan negosiasi sudah melakukan perundingan antara Komisi Uni Eropa kemudian pemerintah Inggris sama Parlemen Inggris mereka akan menifinisikan apakah nanti Brexit Inggris keluar dari Sunni Eropa dengan kesepakatan atau non-kesepakatan itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson minggu lalu dia mengatakan sebelum tanggal 15 Oktober mereka sudah ada jawaban untuk masalah Brexit nah hal ini tentu saja akan meningkatnya volatilitas khususnya mata uang Inggris entah itu ponseling lawan USD ataupun ponseling lawan Yen atau ponseling lawan karansi yang lainnya bagi Anda tentu saja agak sedikit berhati-hati yang kebetulan punya posisi ponseling karena volatilitas tentu saja akan sangat luar biasa sangat tinggi sekali di samping itu beberapa anggota Bank Sentral juga akan melakukan pidato atau pers konfren di depan publik tentu saja yang ini berkaitan dengan entah itu suku bunga perekonomian kondisi COVID atau yang lainnya mulai dari anggota Bank Sentral Inggris kemudian anggota Bank Sentral Eropa atau anggota Bank Sentral Amerika yang nanti akan saling silih berganti memberikan testimoni di depan publik dan tentu saja hal ini akan membuat pergerakan instrumen keuangan yang ada di bursa entah itu komoditas entah itu karansi entah itu saham akan berfruktuatif nah bagi Anda yang saat ini sedang ada open posisi harap berhati-hati karena minggu ini banyak sekali data ekonomi yang dirilis setidaknya Anda harus bijak dan Anda harus menerapkan money management risk management dengan baik saya Rudy Oktrianto dari tim analis GKN Bersambang Semarang salam profit dan sukses untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati